Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara dan anak-anakku sekalian Senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara dan anak-anak Dalam rehat renungan harian Toraya edisi hari Selasa 20 Februari 2024 Kita akan memulai segala kegiatan kita di hari ini Tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Kami senantiasa merasakan perlindungan penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Dan Tuhan sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini Sebagai bagian dari sanggapan syukur kami Tuhan Kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Yang akan kami paksa sebagai dasar perdoman menjalani hidup kami hari ini dan hari-hari di depan Ampuni semua sang dosa kami Tuhan Memperdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bahan firman Tuhan hari ini Terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 Kasih dan Damai Dan akhirnya Hendaklah kamu semua seias kata Seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Atau cacimaki dengan cacimaki Tapi sebaliknya Hendaklah kamu memberkati Karena untuk itulah kamu dipanggil Yaitu untuk memperoleh berkat Sebab Siapa yang mau mencinta hidup Dan mau melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat Amin Judul perlindungan kita Bapak Ibu Saudara-saudara Kasih melahirkan damai Kasih melahirkan damai Semua orang tentu mengharapkan kedamaian Atau yang sering kali kita sebut damai sejahtera Dalam bahasa turhaja disebut kerapasan Yang menggambarkan keadaan yang penuh kedamaian Untuk sampai pada kerapasan Dibutuhkan relasi yang baik Relasi baik tersebut dapat terwujud Ketika ada kasih dalamnya Kasih itulah yang melahirkan kedamaian hidup Tentu semua ingin damai Tetapi apakah semua telah menyatakan kasih? Petrus menulis surat ini kepada para pendatang yang tersebar di Puntus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia Mereka mengalami banyak pergumulan dan tekanan sebagai orang percaya Melalui suratnya ini Petrus menasihatkan mereka untuk hidup berrelasi yang didasarkan pada kasih Kasih yang dinyatakan kepada semua orang Sekalipun orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus Kasih itu dinyatakan melalui sikap penyayang, rendah hati, berbagi berkat Serta tidak membalas kejahatan Hal tersebut akan membawa kedamaian dalam diri mereka Bahkan ketika mereka harus mengalami penderitaan karena kebenaran Itu lebih baik dibandingkan menderita karena kejahatan Kesetiaan serta ketaatan dalam penderitaan Akan mendorong orang jahat menjadi malu dan bertobat Kasih Yesus Kristus telah menjadi teladan kasih bagi mereka Dengan demikian mereka hidup saling mengasihi dan menikmati kedamaian Kita semua juga tentu ingin hidup damai Hidup bersama yang penuh damai sejahtera Karena itu pancarkanlah kasih Yesus Kristus dalam relasi kita dengan siapapun Sekalipun orang jahat Biarlah kasih kita mengalir dan nikmatilah kedamaian Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Firmanmu hari ini kembali datang menyapa kami Firmanmu mengajarkan kami Boji kalau kami ingin hidup dalam damai sejahtera Maka kami harus menyatakan kasih dalam hidup kami Terima kasih firmanmu hari ini Tuhan Ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu melayani hari ini yang tidak seluruh dengan kehendak Tuhan Kami membawa perkumpulan kami dalam hidup kami hari ini Tuhan dalam tangan kasih Tuhan Yang bekerja baik di rumah maupun di luar rumah Aku berkati mereka masing-masing Berkati kami semua Tuhan Agar kami boleh mengerjakan pekerjaan tugas dari Tuhan Dengan penuh tanggung jawab Ajar kami berrelasi Ajar kami bergaul dengan orang lain Dengan penuh kasih Tuhan Anak-anak kami yang bersekolah Yang kau berkati dalam pendidikan mereka Anak-anak muda kami Dalam masa muda mereka Yang mencari pekerjaan Yang kau tunjukkan yang terbaik Mencari pasangan hidup Yang kau tunjukkan yang benar kepada mereka ya Tuhan Orang tua lanjut usia Tuhan Dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Yang kau kuatkan iman percaya mereka Kami berdoa bagi yang sakit Yang kau boleh sembuhkan Yang berduka boleh kau huburkan Ibu pendaitis keluarga Majelis gereja Guru-guru sekolah minggu Pengurus OIG Tuhan Kami silahkan dalam tangan kasih Tuhan Pemerintah kami Kau berkati akan boleh memimpin kami Dengan penuh penjaksanaan Kampuni semua seluruh kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan yang berkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya